4 Syarat Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan? Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi? Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku? Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hukuman Tuhan atas umatnya pada waktu kemerosotan moral, ketidakacuhan rohani, dan kompromi dengan dunia adalah kekeringan, kemandulan, dan penyakit sampar. Janji Tuhan, sekalipun pada mulanya diberikan kepada Israel, juga berlaku untuk umatnya pada setiap zaman. Mereka yang setelah mengalami hukumannya, dapat mengalami kebangunan kehidupan rohani, pemulihan, dan berkat Tuhan jika memenuhi keempat syarat berikut ini. Satu, merendahkan diri. Umat Tuhan harus menyadari kegagalan mereka, menunjukkan kesedihan atas dosa mereka, dan memperbaharui komitmen mereka untuk melakukan kehendaknya. Mengendahkan diri di hadapan Tuhan dan firmannya berarti mengakui kemiskinan rohani pribadi. Dua, berdoa. Umat Tuhan harus berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya, memohon kemurahannya, dan harus penuhnya bergantung kepadanya, dan percaya bahwa dia akan turun tangan. Doa itu harus sungguh-sungguh, dan tak berkeputusan hingga Tuhan menjawab dari sorga. Tiga, mencari wajahku. Umat Tuhan harus dengan tekun berbalik kepadanya, dengan segenap hati, dan menambahkan kehadirannya, dan bukan hanya sekedar ingin luput dari kemalangan. Empat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Umat Tuhan harus sungguh-sungguh bertobat, dengan berbalik dari dosa-dosa khusus, dan semua bentuk penyembahan berhala, meninggalkan persesuaian dengan dunia, dan menghampiri Tuhan untuk menerima kemurahan, pengampunan, dan penyucian. Apabila empat syarat Tuhan di atas, bagi kebangunan rohani dan pemulihan sudah dipenuhi, maka janji Tuhan yang rangkap tiga, mengenai kebangunan rohani, akan digenapi. Satu, Tuhan akan mengalihkan murkanya dari umat itu, dengarkan seruan mereka yang putus asa, serta memperhatikan doa mereka. Dengan kata lain, bukti kebangunan rohani yang pertama, ialah bahwa Tuhan mulai mendengar dan menjawab doa dari surga, dan menunjukkan gelas kasihan kepada umatnya. Dua, Tuhan akan mengampuni umatnya, menyucikan mereka dari dosa mereka, dan memulihkan perkenan, kehadiran, damai sejahtera, kebenaran, dan kuasanya di antara mereka. Tiga, Tuhan akan memulihkan umatnya dan negeri mereka dengan mengaturahkan diri, kebenaran, dan diberkatkan semuanya. Dan roh, Tuhan akan memulihkan rohani, dan diantara semua perjanjian, dan diantara yang berdilai, dan rohani. Marilah, menggunakan diri, Tuhan, dari wajah, kebalik, dan menjaga jalan yang jalan berdoa dari Tuhan, dan menjaga kemuliaan, dan menjaga kemuliaan, dan menjaga kemuliaan, dan menjaga kemuliaan, Pihak, dan menjaga kemuliaan, dan menjaga kemuliaan, Terima kasih.